Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti perjamuan kudus secara on-site, sodara dapat mengikutinya secara streaming di rumah masing-masing. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Perjamuan kudus yang diselenggarakan secara streaming juga perlu dipahami sebagai sebuah sakramen. Dan karena itu mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima pengakuan percaya atau SIDI, atau dan yang telah menerima baptis dewasa dan yang tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Dan kami pun mengundang sodara-sodara dari gereja lain untuk juga dapat mengikuti perjamuan kudus secara streaming. Bagi sodara yang telah mengaku percaya atau SIDI, dan telah menerima baptis dewasa, sodara dapat mengikuti perjamuan kudus bersama dengan kami di sini. Untuk mengikuti perjamuan kudus ini, sodara perlu menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah simbol roti. Sodara bisa mempersiapkan roti yang sudah terpotong, singkom, atau ubi. Untuk simbol anggur, sodara bisa mempersiapkan anggur merah atau wine, teh, widang jahe atau jahe, air bening. Ketika tiba pelaksanaan perjamuan kudus, yang melayani perjamuan kudus di rumah adalah kepala keluarga atau seseorang yang diminta. Dan orang itu atau kepala keluarga itu sudah mengaku percaya atau disidi, atau sudah menerima baptis dewasa. Jika sodara berada sendiri di rumah, sodara dapat melakukannya seorang diri. Susunan liturgi perjamuan kudus streaming berbeda dengan liturgi perjamuan kudus yang biasanya. Pada liturgi perjamuan kudus streaming, pendeta yang melayani perjamuan kudus akan mengangkat roti, dan setelah itu mengangkat cawan, dan memberikan dengan berkata, ambillah. Pendeta akan berkata, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Lalu perintah akan meneruskan, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Terima kasih. Sudah maju jam 9 nih. Iya, Mak. Oh iya. Sekarang lagi kita perjamuan kudus ya. Oke. Kita persiapkan hati, dan sudah disediakan juga. Ini ada mantang, ada roti, ada singkong, dan aku sudah tersedia buat kita. Mari kita persiapkan hati. Oh, Pak. Kita perjamuan kudus. Iya, Pak. Oke. Untuk itu, bagi orang dewasa yang mengikuti perjamuan kudus di rumah, perlu memberikan pengertian kepada anak-anaknya saat perjamuan kudus sedang berlangsung. Untuk memfasilitasi keinginan anak-anak ikut serta dalam perjamuan, maka setelah kebaktian selesai, keluarga dapat mengadakan perjamuan kasih dengan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga. Baru setelah itu, kepala keluarga atau salah seorang yang dipilih untuk mengedarkan roti dan calon minuman syukur tersebut, bila saudara sendiri, saudara dapat mengambil untuk diri sendiri. Setelah mengambil roti dan calon minuman syukur tersebut, saudara menunggu abah-abah dari pendeta. Pendeta akan mengatakan, Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Demikianlah penjelasan singkat perjamuan kudus untuk kita semua. Kiranya kita dapat menyiapkan perjamuan kudus di rumah. Kami menghimbau jemaat sekalian untuk mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Pada pukul sembilan. Ini dimaksudkan agar kita melakukannya dalam kebersamaan dengan warga jemaat yang ada di dalam gereja untuk menyambut perjamuan kudus ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita segala sesuatunya untuk menerima layanan perjamuan kudus streaming pada tanggal 21 Februari jam sembilan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.